Al-Fatihah Sekali ini kita akan membahas hikmah yang ke-25 Beliau berkata Yang artinya Tidak akan terhenti suatu permintaan Yang semata-mata engkau minta Atas pertolongan Tuhan Dan tidaklah mudah tercapainya Permintaan yang engkau sandarkan Kepada kekuatan dan kebandaian dirimu sendiri Hikmah pada kali ini Mengajak kita Untuk senantiasa Meminta pertolongan kepada Allah SWT Tidak akan terhenti suatu permintaan Yang semata-mata engkau minta Atas pertolongan Allah SWT Artinya bagaimana Setiap hari Di dalam sholat kita Membaca Surat Al-Fatihah Yang dimana di dalamnya Iyakana'abudu Wa iyakana'sta'in Iyakana'abudu Mengajarkan Dua hal pada ayat ini Iyakana'abudu Hanya kepada Allah Menyembah Wa iyakana'sta'in Dan hanya kepada Allah Kita meminta Pertolongan Beribadah Hanya Kepada Allah Ikhlas Kepada Allah Agar amal kita Diterima oleh Olehnya Wa iyakana'abudu Dan tadkala kita Meminta pertolongan Hanya kepada Allah SWT Persandaran hati kita Hanya kepada Allah SWT Jangan sampai Kita beri Perkeyakinan Bahwasannya Di sana ada Kemanfaatan Yang ada dari Selain Allah Karena ini adalah Merupakan syirk Merupakan syirk Begitu pula Tadkala kita beramal Senantiasa amal ini Menjadi amal Yang ikhlas Hanya untuk Allah SWT Wala yushrik Bi'ibadati Rabbihi Ahada Dan tidaklah Menyekutukan Kepada selainnya Di dalam Peribadah Kalau kita melihat Sesuatu yang Kita minta Atau sesuatu Yang kita kehendaki Itu Adakalanya Atau sesuatu itu Akan tercapai Entah itu Tercapai Secara Hisan Atau secara Secara Kasap mata itu Terjadi apa yang kita Inginkan Atau Terjadi Secara Makna Mungkin Mungkin ketika Meminta mobil Tidak dikasih mobil Akan tetapi Diganti dengan Yang lebih baik Dari mobil Maka hendaknya Senantiasa Ketika kita memiliki Keinginan Terhadap Sebuah sesuatu Kita meminta Kepada Allah SWT Jangan sampai Kita menyadarkan Diri kita Kepada Orang Orang lain Atau menyadarkan Diri kita Kepada diri sendiri Dikisahkan Sayyidatuna Fatimah Radiyallahu anha Bahasanya Beliau adalah Seorang ibu Yang sangat sibuk Yang berkhidmah Kepada Suaminya Yaitu Sayyiduna Ali Karamallahu Wajha Dan senantiasa Disibukkan Dengan Kedua anaknya Yaitu Sayyiduna Al-Hasan Dan Sayyiduna Al-Husin Radiyallahu Anhumah Beliau merasa Disibukkan Untuk Berkhidmah Kepada mereka Sehingga Takkala Datang Ghonimah Atau harta Rampasan perang Kepada Bapaknya Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa'ali Wasallam Sudah Sewajarnya Dan ini Merupakan Haknya Untuk meminta Kepada Bapaknya Wahai Bapak Saya Minta Seorang Hamba Untuk Membantu Saya Di dalam Urusan Urusan Saya Sayyidah Fatimah Merupakan Didikan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa'ali Wasallam Tadkala Mengharapkan Sesuatu Tidaklah Melainkan Lillahi Ta'ala Bersandar Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Tetapi Sayyidah Fatimah Tadkala Meminta Kepada Babanya Tidak Berambisi Bahwasannya Harus Harus Dapat Tadkala Tadkala Nabi Mengatakan Sallallahu Alayhi Wasallam Kepada Sayyidah Fatimah Apakah Boleh Saya Tunjukkan Kepada Sesuatu Yang Lebih Baik Daripada Pembantu Sayyidah Fatimah Menjawab Iya Iya Ya Rasulullah Tunjukkanlah Kepada Saya Nabi Berkata Ida Awaiti Ila Firoshiki Sabbih Allah Thalatha Wa Thalathin Tadkala Kamu Hendak Tidur Bacalah Tasbih Subhanallah Subhanallah 33 Kali Wakabbiri Thalatha Wa Thalathin Wahamidi Salasah Wa Thalathin Pujilah Allah Dengan Alhamdulillah Sebanyak 33 Kali Wakabbiri Arba'ah Wa Thalathin Dan Bertakbirlah 34 Kali Sayyidah Fatimah Meminta Seorang Pembantu Kepada Bapaknya Yang Jelas-jelas Ada Karena Barusan Dapat Harta Ramasan Perang Akan tetapi Ditunjukkan Kepada Sesuatu Yang Lebih Baik Daripada Pembantu Yaitu Subhanallah 33 Kali Walhamdulillah 33 Kali Allahu Akbar 34 Kali Jadi Jumlahnya 100 Nah Ini adalah Merupakan Lebih Baik Daripada Al-Khudim Daripada Pembantu Apakah Sayyidah Fatimah Marah Kepada Bapaknya Beliau Tidak Marah Akan tetapi Menerima Nasihat Yang Diberikan Oleh Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Menunjukkan Bahwasannya Apa Yang Beliau Inginkan Apa Yang Beliau Harapkan Tidak Tercapai Secara Hisan Itu Secara Duhirnya Tidak Tercapai Itu Tidak Dikasih Pembantu Akan tetapi Tercapai Secara Ma'anan Secara Maknanya Beliau Adalah Mendapatkan Apa Yang Beliau Inginkan Itu Apa Meskipun Tidak Menggunakan Pembantu Akan tetapi Allah S.W.T. Memberikan Kepadanya Kekuatan Untuk Melaksanakan Segala Kewajibannya Sebagai Seorang Istri Dan Sebagai Seorang Ibu Wala Tidak 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 Kita Mengharapkan Sesuatu Akan tetapi Kita bersandar Kepada Diri Kita Sendiri Maka Itu Tidak Akan Mudah Karena Allah Akan Mewakilkannya Kepada Dirinya Sendiri Sedangkan Kita Ketahui Manusia Itu Tidak Ada Daya Dan Upaya Melainkan Dari Allah S.W.T. Maka Dari Itu Marilah Kita Senantiasa Jadikan Apa Yang Kita Harapkan Adalah Merupakan Harapan Yang Didedui Oleh Allah S.W.T. Harapan Yang Disertai Dengan Bersandar Kepada Allah S.W.T. Bukan Merupakan Harapan Yang Bersandar Kepada Diri Kita Sendiri Ataupun Hawa Nafsu Kita Ataupun Bersandar Kepada Orang Orang Lain Semoga Allah Senantiasa Menjadikan Kita Sebagai Seorang Hambanya Yang Ridu Terhadap Apa Yang Allah Berikan Kepada Kita Sehingga Kita Menjadi Orang Yang Diriduinya Barang Siapa Yang Ridu Terhadap Allah Maka Allah Akan Meriduinya Dan Barang Siapa Yang Murka Kepada Allah Maka Dia Akan Menembatkan Murka Darinya Allahumma Amin Ya Rabbal Alamin Aqulu Qawli Hada Wa Astaghfirullah Li Wa Lakum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K.